Hai Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Halo kawan-kawan dimanapun anda berada kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril emang gitu ya semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyerti diri kita semua amin ya Allah emang oke kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi maki berkesempatan untuk berbagi soal-soal yang masalah ini kita persiapkan untuk pada kita SBM PTN dimana dalam soal SBM PTN kali ini yang akan menjadi muncul sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh LTE PMT tentang soal TPS dan diantara soal TPS yang akan muncul nanti yaitu tes pesawat potensial sekolasi itu adalah penalaran analitik atau logika analitik Nah dan besokan ini alhamdulillah makin besokan untuk membahas soal-soal tersebut sebagaimana yang di request oleh kawan-kawan yang sedang memucapkan itu menghadapi SBM PTN baik untuk kemudian kata-kata kira-kata dikope gitu ya di sini selisihkan masalah namun apapun masalahnya minumnya Teh butuh selesai selalu di pasal dengan semuanya jadi semuanya push solution berapa Iya betul biar diserasi gitu kerennya Oke pertanyaan kita baca dulu ya jadi kawan-kawan nanti disarankan oleh maki ya untuk kawan-kawan ketika kawan-kawan menemukan soal yang seperti ini penggunaan analitis makasar maki kawan-kawan lewat terlebih dahulu aja dia kerjakan yang lebih mudah Kenapa karena untuk soal analitis itu perlu pengerjaan dengan tenang gitu ya dan juga kawan-kawan ini cukup cukup mau lumayan menyata waktu jadi baiknya dilewat dulu nanti setelah selesai semua baru balik lagi ke sini dikejarkan kalau kita mengerjakannya dengan tenang kurian waktu yang tersisa lumayan banyak ah nanti insya Allah nanti apa sih akan ketemu itu jawaban dari penaranan lagi gitu-gitu kan ya Oke soalnya kayak gini nih ada lima keranjang buah-buahan dengan berat yang berbeda keranjang salak lebih berat daripada keranjang jambu berarti kalau mau dibaca tuh boleh keranjang manggis lebih ringan daripada keranjang jambu keranjang pisang lebih berat daripada keranjang apa keranjang jambu lebih berat daripada pisang keranjang apa tidak ringan daripada panggis Oke kawan-kawan untuk mengajakkan soal seperti ini bagusnya kawan-kawan sampai dikit aja ini peraturannya yang pertama kan keterangannya atau peraturannya nih keranjang salak lebih berat daripada keranjang jambu berarti salah di sini lebih berat lebih besar gitu aja ya daripada jambu nah gitu ya langsung ikuti sudah saya sampai di kan keranjang manggis lebih ringan daripada keranjang jambu manggis lebih ringan berarti dari jambu nih manggis lebih ringan dari jambu berarti jambu lebih besar kan lebih lebih berat daripada manggis ah itu kan ketemu tuh ada lima keranjang berarti tinggal dua lagi Oke kita lagi menuju lagi bacanya keranjang pisang lebih berat daripada keranjang apa Oh pisang katanya lebih berat daripada keranjang apa nah kan sudah ketemu tuh sampai sini keranjang jambu lebih berat daripada pisang keranjang jambu lebih berat daripada pisang ah berarti di sini jambu di sini ya Eh pisang kan di sini Kenapa jambu lebih sorry jambu lebih berat daripada pisang berarti jambu di sini oke gitu ya keranjang apa tidak lebih ringan dari manggis awas keranjang apa tidak lebih ringan dari manggis Harusnya kan kayak gini ya Jambu, manggis Kemudian pisang, apel Jadi apel yang terkecil Tapi ternyata keranjang apel Tidak lebih ringan daripada manggis Berarti apel Lebih berat daripada manggis Karena apel tidak lebih ringan Daripada manggis Jadi yang lebih ringan itu adalah manggis Itu Otomatis dong kalau begitu Salak tetap Yang pertama ya salak Lebih besar dari jambu Harusnya jambu kan harus lebih besar dari manggis Harusnya dari jambu ke manggis Ternyata manggis itu Lebih ringan daripada apel Berarti nanti manggis itu Harus di ujung Jadi setelah jambu Kepisang ini yang dipakai kawan-kawan Nah jambu Baru ke pisang Baru ke apel Dan yang terakhir Yang lebih ringan itu adalah manggis Kawan-kawan Nah ini urutannya mana? Satu, dua, tiga, empat, lima Kenapa? Karena salak lebih berat Lebih berat daripada jambu Jambu lebih berat daripada pisang Jambu juga lebih berat daripada manggis Bener kan? Oke Dan pisang lebih berat daripada apel Namun ternyata Apel tidak lebih ringan Daripada manggis Seperti di sini Nah gitu kan masuk Jambu lebih besar daripada manggis Jambu lebih berat daripada manggis Bukan besar ya Oh ternyata Begini ya kawan-kawan Formasinya seperti ini Jadi urutan yang benar Seperti ini Coba kita di option Pertanyaannya apa? Keranjang buah terberat kedua Ah yang terbat kedua Berat mana? Iya betul Jambu gitu kan kan ya Ada gak option? Ada Ternyata jawaban yang berat Yang B Begitukan kawan Ansen Gini-gini Gini-gini Mantap Kalau mantap Soal nomor 2 Nomor 2 Selalu haripi masalah Gini-gini Semua Ibus Solution Berapa? Iya betul Biar inspirasi Gitu kan kan ya Oke kawan-kawan Tadi seperti maksudnya Katakan Boleh kawan-kawan Untuk menjukan soal Kayak gini Nanti Cara perjalanan Boleh kawan-kawan Langsung sampai dikit Aturannya 7 orang Oh ada 7 Bukan 7 Wah Ini 7 Wah Sorry-sori Saya ngetik Siapa yang ngetik? Bang Aki Berarti salah Akhir ya 7 orang murid Peserta study tour Harus menginap Dalam 2 kamar Oh ada 2 kamar Berarti ya Kamar pertama Dapat memat 4 orang Oh ada 2 kamar 4 orang Berarti gini Kayak gini nih 4 orang Akai Ini kamar 1 2 4 Kayak ginilah Dan kamar kedua Kedua Berarti sisanya Berapa orang? Iya betul 3 1 2 3 Nah gitu Amel Amel Tidak mau sekamar Dengan Gita Amel Tidak mau sekamar Dengan Gita Berarti kasih terangan Amel Tidak mau sekamar Dengan Gita Nah gitu Berarti disini Amel Bisa dibalik Kalau tidak sekamar Berarti Amel Tidak mau sekamar Berarti terpisahkan Amel Gita disini Nah gitu Lalu Sudah nih Dita Merasa tertekan Jika ada Cici dan Dina Dita Merasa tertekan Jika ada Cici dan Dina Dita Berarti Tidak mau sekamar Karena akan tertekan Kalau disana Sekamar Kasian gitu Sama Cici Dan Dina Akai Cici ingin sekamar Dengan Dina Cici ingin sekamar Dengan Dina Oh berarti Kemungkinan disini Cici Harus sekamar Dan Gina Kan Gina Akai Cici ingin sekamar Dengan Dina Oh Dina Cici ingin sekamar Dengan Dina Oh Cici Dina Sorry Disini Cici Dina Amel Cici Dina Gitu kan ya Karena Amel Sorry Karena Dita Gak mau sekamar Dengan Cici Berarti Dita Disini Kawan-kawan Nah Tidak Satu Lagi kan Epi Tidak ingin sekamar Dengan Fitri Oke Tinggal Epi Sama Fitri Ini Jika Dina Sekamar Dengan Ame Sudah kan Dina Sekamar Yang Amel Disini Besar Khusus Tersebut Bagaimana Apa Bagian Kamar Yang Paling Memungkinkan Epi Tidak ingin sekamar Dengan Fitri Berarti Kemungkinan Epi Disini Atau Fitri Disini Boleh Gitu ya Epi Disini Fitri Disini Atau Bisa Sebaliknya Fitri Disini Tergantung Nanti Mana Di Option Gitu Kampang Berdasarkan Kampang Disitu Sebut Bagaimana Pembagian Kamar Yang Paling Memungkinkan Oke Kemungkinan Kayak Gini Kamar Satu Ame Cici Dina Epi Ame Cici Dina Epi Cek Di Option Ada Ame Cici Gak Ame Fitri Dina Epi Ada Ame Fitri Ame Fitri Fitri Oh Enggak Ya Kalau Masuk Fitri Disini Fitri Boleh Ame Fitri Dina Cicinya Gak Masuk Oke Berarti Broong Ini Broong Ini Jelas Broong Ya Karena Gak Ada Amel Amel Kamar Dengan Dina Amel Jika Dina Sekamar Amel Oke Cici Kamar Dengan Dina Cici Dina Cek Aja Degit Boleh Gitu Ya Cara Cepet Yang Boleh Ini Cid Dina Gak Ada Sama Cicinya Ya Ini Berarti Broong Boleh Gitu 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 Atau Gitu Dulu Ini Amel Cici Dina Epi Amel Gak Ada Amel Gak Ada Amel Cici Dina Epi Nah Ini Dia Ada Dede Oke Masuk Sekarang Kamar Duanya Gita Fitri Dita Gita Fitri Dita Ini Dia Ternyata Yang D Gitu Atau Boleh Juga Kawan Kawan Disini Yang Kita Ambil Kata Kunci Ini Misalkan Cici Ingin Sekamar Dengan Dina Berarti Kalau Ada Cici Harus Ada Dina Cici Dina Gak Ada Berterong Boleh Gitu Dina Aja Gak Ada Cici Berterong Ya Cici Kamar Dina Yang D Juga Ini Ada Cici Dina Kemungkinan Besar Baru Cek Yang Lain Gitu Jadi Untuk Memilih Boleh Kita Ambil Yang Itu Kemudian Epi Jika Dina Sekamar Dengan Ame Berarti Ada Dina Ada Ame Boleh Gitu Cici Dina Ame Cici Dina Ame Gak Ada Rung Tukan Kelihatan Apalagi Ini Gak Ada Cici Dina Ame Udah Kerehatan Jadi Tanpa Harus Kesini Juga Boleh Cepetnya Jadi Cara Cepetnya Boleh Langsung Aja Kesini Cek Cici Kan Harus Sekamar Dengan Dina Jadi Cek Di Option Cici Yang Sama Dina Barengan Terus Kemudian Ternyata Dina Ingin Sekamar Dengan Ame Berarti Cici Dina Ame Cek Di Option Cici Dina Ame Cici Dio Gak Ada Dina Ame Cici Gak Ada Ini Cicinya Gak Ada Cici Dina Ame Cuman Ada Satu Kebetulannya Kalau Cici Dina Aja Ame Gak Ada Udah Diket Temu Mantap Soal No.3 Selalu Hati Pemesalah Dengan Suman Jadi Semi Solusion Iya Betul Biar Inspirasi Oke Soalnya Kayak Gini Data Prestasi Ujian Matematika SMA Akil Bijaksana Menunjukkan Bahwa Nilai Prestasi Eko Lebih Tinggi Daripada Amir Nah Kalau Mau Ngejarkan Cepat Kayak Gini Langsung Aja Eko Lebih Tinggi Daripada Amir Tulis Kayak Gitu Nilai Prestasi Bowo Sama Dengan Opi Bowo Sama Dengan Opi Bowo Sama Dengan Opi Tuh Aturannya Diikuti Semua Nilai Prestasi Cardi Lebih Tinggi Daripada Adit Cardi Lebih Tinggi Daripada Adit Ikutin Semua Penaturan Ini Jika Nilai Prestasi Bowo Lebih Tinggi Dibanding Amir Bowo Lebih Tinggi Dibanding Amir Nah Berarti Bowo Lebih Tinggi Daripada Amir Nah Dan Prestasi Cardi Sama Dengan Amir Oh Ini Cardi Disini Sama Kan Berarti Amir Cardi Cardi Dan Cardi Terlebih Daripada Adit Termasinya Kayak Gini Ternyata Oke Kemudian Apalagi Pertanyaannya Oke Mana Jika Nilai Lebih Tinggi Dibanding Amir Dan Prestasi Cardi Sama Dan Amir Oke Tiga Tiga Besar Yang Pantas Mewakil Lomba Matematika Nasional Adalah Blablabla Oke Berarti Kita Tugasnya Adalah Memilih Yang Paling Besar Nih Eko Lebih Besar Dari Amir Kan Ya Eko Lebih Besar Amir Oke Berarti Dari Amir Kebawah Ini Kecil Kawan Kawan Ya Ya Yaudah Tiga Besar Yang Ambil Bawa Dulu Bawa Opi Cek Di Bawa Opi Sama Eko Berarti Ya Gitu Kan Ya Karena Eko Lebih Besar Dari Amir Bawa Dan Opi Lebih Dari Amir Yang Ini Paling Kecil Ya Udah Tiga Besarnya Eko Bawa Opi Eko Bawa Opi Yang A Ternyata Tuan Begitu Berarti Yang Ini Rong 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 Ya Ansen Inap 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 Mantap Kalau Mantap Next Ya Jadi Kauan Sebelum Lanjut Sorry Jadi Trik Cepatnya Untuk Kauan Melayakan Soal Ini Jadi Jangan Langsung Dibaca Semua Ketika Kita Baca Sambil Diikuti Aturannya Sambil Dilukiskan Oh Ternyata Pernyata Kita Diyatakan Kedalam Simbol Matematik Seperti Ini Ikuti Semua Sampai Tuntas Langsung Nanti Ketika Kita Selesai Membaca Kita Sudah Tahu Jawabannya Gitu Gak Gak Understand Inap Mantap Oke Kauan Kauan Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Kauan Dan Sedikit Mengatasi Kususian-kusitan Saat Kauan Mempersiapan Hidup Menghadapi Tes SBM PTN Yang Ketapi Selama Berapa Bulan Kedepan Oke Kauan Disamping Usaha Maksimal Rajin Agar Kauan Juga Tidak Kauan Kauan